Usaha rekonstruksi di Reskrim Umpul dan Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi bilang para tersangka dan pelaku penganiayaan David tidak bisa bohong karena rekonstruksi memadukan persesuaian antara kesaksian, chat, dan bukti rekaman digital. Dari persesuaian berapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video, itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, chat WA, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semua yang tidak ada di video tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi, karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Terima kasih.